Jokowi, Ganjar, sama Prabowo penuh tawa di Jawa Tengah, khususnya di Kebumen. Ada apa ini? Apakah ada hubungannya dengan pasangan Ganjar-Prabowo, Prabowo-Ganjar, atau ini kebetulan saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi lawan ketidakadilan. Tadi kita bisa melihat bagaimana tertawa bersama antara Pak Jokowi, Mas Ganjar, dan Pak Prabowo. Ada pikiran-pikiran, oh ini kelihatannya akan dipasangkan antara Pak Jokowi, eh kok Pak Jokowi, antara Mas Ganjar sama Mas Prabowo. Prabowo-Ganjar, Ganjar-Prabowo. Namun ada yang menyampaikan, ini kebetulan saja. Ayo kita baca di beberapa media yang mana Pak Jokowi berusukannya berbeda dengan dahulu. Apakah ini melanjutkan berusukan muda dahulu, atau memang ia pendekatan kepada Mas Ganjar Pak Prabowo. Pertama kita baca di Timpung, saat Jokowi, Ganjar, dan Prabowo berusukan sawah di Jawa Tengah. Jadi berusukannya berbeda dengan berusukan yang pernah kalian lihat dahulu, karena Pak Jokowi itu identik dengan berusukan. Kemudian, kita lihat di detik, Mesra bareng Jokowi di Kebumen, kode Prabowo-Ganjar bakal duet, itu sebuah pertanyaan besar. Apakah memang iya? Kemudian kita lihat di liputan 6, penuh tawa, Jokowi selfie bareng Prabowo dan Ganjar di Panen Raya Jawa Tengah. Ini poinnya adalah Panen Raya Jawa Tengah. Kemudian di Kumpas, Ganjar Pranowo selfie bersama Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Kalian memilih yang mana? Oke, kita pilih yang kedua di detik, selanjutnya nanti kita hubungkan dengan yang lain. Mesra bareng Jokowi di Kebumen, kode Prabowo-Ganjar bakal duet, itu pertanyaan yang besar yang harus segera kita jawab. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo akrab saat menampingi Presiden Jokowi Toto saat Panen Raya di Kebumen. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Kamarudin, menyebut, momen akrab Prabowo dan Ganjar tak bisa dilepaskan dari Bill Press 2024. yang bergantar adalah pengalaman. Pak Prabowo punya kepengalaman sebagai Capres, jadi konstruksi yang ideal bisa saja Prabowo berdampingan dengan Ganjar. Artinya, Prabowo Capres dan Ganjar sebagai jawab presnya. Ujang menyebut Prabowo sudah dua kali berpengalaman maju untuk Capres, sementara Ganjar belum pernah sama sekali. Ujang menilai Ganjar pas menjadi pendamping atau calab pres bersama Prabowo. Ya, bagus, positif, dan jadi sesuatu yang rasional saja. Karena kan, service juga mengatakan, Prabowo Ganjar dan Anis selalu masuk tiga, Kato Kedi Besar. Dalam beberapa hasil survei terkini, Ujang menyebut Prabowo Ganjar paling kuat dan cocok untuk bisa bersama bersaing dengan sejumlah nama bakal calon presiden, bakal calon bakal presiden lainnya. Ini jadi kelebihan jika dipasangkan Prabowo Ganjar. Capres, Capres. Momen foto bersama Jokowi, Prabowo, dan Ganjar terjadi saat mereka meninjau paneraya dan berdialog dengan petani di Desa Lajur, Camatan Ambal, Kabupaten Kebuman, Jawa Tengah. Ini merupakan agenda pertama kunjungan kerja Jokowi ke Jawa Tengah. Oh, bukan pertama kali, jadi pada waktu kunjungan pertama tahun 2023. Berdasarkan foto yang dibagikan sekretara presiden, Jokowi dan Prabowo terlihat memakai kemeja berwarna putri, sementara itu Ganjar memakai seragam dinas coklat. Mereka berfoto bersama para petani di sawah. Ada foto yang menampilkan Jokowi tengah memegang punsel dan foto lainnya menunjukkan Ganjar yang memegang punsel. Ini asiknya, foto-foto ini. Foto-fotoan atau memang paneraya atau foto-fotoan ke paneraya. Momen Jokowi, Prabowo, dan Ganjar berfoto bersama penuh suasana keagraban. Mereka terlihat tertawa bersama. Ucang mengaku melihat kedekatan antara Jokowi dan Prabowo dan Ganjar. Ucang juga mengungkit sinyal-sinyal dukungan Jokowi kepada Prabowo maupun Ganjar dalam beberapa kesempatan, termasuk soal jatah Prabowo. Dalam konteks restu Jokowi, kita tahu Pak Prabowo dekat dengan Jokowi. Saat ini sebagai menahan artinya menjadi pembantunya Pak Jokowi di pemerintahan. Itu yang terjadi, artinya diberitakan oleh detik, dan kalau kita melihat di tempat lain, itu hampir sama pemerintahannya. Jadi penuh tawa, penuh janda, penuh janda, pada Ganjar Peranauan Selvi bersama Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Itu sesuatu yang menjadi pemberitaan di berbagai media. Tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Itulah suasana tokoh di negeri ini bersama, meskipun kapasitasnya adalah pertama Presiden, kedua Menhan, ketiga adalah Gubernur Jawa Tengah. Namun ada yang perlu dijawab, apakah betul Pak Prabowo itu akan bergandingkan dengan Pak Jokowi, Eh, Pak Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Mas Ganjar? Menurut analisis saya, pertama, bahwa kehadiran tiga tokoh penting di negeri ini hubungannya dengan panen raya yang ada di kebumen. Jadi, itu adalah standar dari elit memberikan apresiasi kepada para petani ketika bisa memetik padinya dengan diriang gembira para elit, maksudnya Presiden, datang mengapresiasi. Ini bukan berarti mumpung ada proses panen, kemudian para tokoh foto bersama di depan para petani. Bukan. Ya, kalau ada pikiran seperti itu, boleh-boleh saja. Tapi ini adalah apresiasi dari Presiden, Gubernur, dan Menhan kepada petani di kebumen. Jadi, kita apresiasi saja bahwa ini gaya pelusukan Pak Jokowi dahulu ditampilkan ke masyarakat desa. Apakah masyarakat desa di sana menikmati atau merasa ini dibuat mementuk penting dan waduh, hanya sebatas foto bersama di depan para petani itu hal yang lain. Tapi kalau menurut saya sih, ini adalah sebuah apresiasi dari Presiden, Gubernur untuk petani di kebumen. Kemudian kedua, ada pun muncul pemikiran. Oh, ini secara tidak langsung memasangkan Pak Ganjar, Mas Ganjar sama Pak Prabowo. Pak Mas Prabowo itu sebagai capres, Mas Ganjar sebagai cawapresnya. Itu boleh-boleh saja punya pikiran tersebut. Karena sampai hari ini kan masih liar. Basanya masih dinamis. Masih-masih-masih mencari siapa yang akan menjadi pasangan. Tetapi kalau melihat bagaimana Partai Gerindra dan PKB sudah mengarah kepada koalisi, ini agak kesulitan. Maksudnya, untuk deal, harus ada izin dari PKB. Dan PKB sampai hari ini juga belum memutuskan siapa yang ditampilkan oleh koalisi, Gerindra, dan kebangkitan bangsa. Masih menunggu. Di sini adalah menurut saya ada sebuah dinamika yang menarik. Maksudnya, kreasi Pak Prabowo untuk berkomunikasi secara politik terhadap tokoh lain. Pada kesempatannya adalah Mas Ganjar. Keberadaan Pak Jokowi ia sebagai alat, instrumen supaya lebih nyambung, mudah untuk menaklukkan Mas Ganjar. Apakah ia? Itulah menurut saya. Jadi, pikiran penggabungan antara Prabowo sama Mas Ganjar itu boleh saja. Dan sangat mungkin itu menjadi hal yang lebih dominan dalam proses hari-hari ini. Kemudian yang ketiga, apakah ini merupakan ya tadi yang saya sampaikan awal, gaya berusukanya Pak Jokowi yang berbeda dengan dahulu. Kita pahami pada waktu awal sebelum menjadi gubernur DKI yang ditampilkan, brand yang ditampilkan Pak Jokowi adalah dia berusukkan. Masuk kot, selokan, di pasar. Sehingga meskipun dia bukan orang DKI Jakarta, namun lebih mudah dikenal oleh warga DKI. Meskipun mereka belum tentu tahu, ketika disut oleh media mainstream, televisi, maka, oh, Pak Jokowi berusukkan betulan. Dan pada kesempatan apa itu tadi, maksudnya di Kepumen, itu dia hadir di pertanian. Ya, di luar kita, apakah itu by the sun atau tidak, yang pasti memang terjadi panen di Kepumen. Itu yang tidak boleh diingkari. Dan kalau kita hubungkan dengan pemerintahan Pak Harto dahulu, setiap panen itu sesuatu. Bahkan branding Pak Presiden Soeharto waktu itu lebih dibanding dengan Pak Jokowi pada saat ini. Maksudnya, gaya merakyatnya Pak Soeharto itu lebih luar biasa. Dia menampaikan bagaimana Indonesia sebagai lahan lumbung padi bisa suasembada beras itu ditampilkan oleh pemerintahan Pak Harto. Sehingga tidak cukup mereka berfuturian di depan kamera atau masuk televisi. Tapi memang sudah sampai ekspor suasembada. Mungkin kalau dibandingkan dengan saat ini ya, itu agak berbeda. Maksudnya bahwa kita masih mendengar kalimat impor beras. Bahkan pada sekitar 1-2 tahun yang lalu, impor beras dari Cina yang bahannya itu ya berbau plastik. Itu membahayakan. Ini kan hal yang sangat berbeda dengan pemerintahan Pak Harto dahulu. Ini kok sampai mengarah kesalah ya. Perbincangan ini hubungannya adalah branding dari Pak Jokowi yang berusukan dahulu dibawa ke desa. Maksudnya ke pertanian yang sebetulnya Pak Harto lebih. sehingga kalau menurut saya ketika berusukan Pak Jokowi dahulu dipindahkan sekarang ini memang agak berbeda. Maksudnya menurut saya masih lebih dominan sebuah penghargaan kepada para petani yang bisa panen meskipun belum suasembada sebagaimana Pak Harto. Tegakkan demokrasi lawan ketidakadilan. Sehingga sudah bulan Maret siapa yang mau menjadi cawapres-cawapres masih dinamis. Pasti pendukungnya Mas Ganjar pun tidak rela Mas Ganjar menjadi cawapres. Dan Pak Prabowo sendiri ketika berkuarisin dengan PKB juga belum bisa memastikan karena ada komunikasi yang harus diputuskan antara Gerindra sama PKB. Sehingga apa yang menjadi gambaran bahwa ini adalah salah satu alat untuk mendekatkan Prabowo Mas Ganjar mungkin iya. Tapi bahwa dealnya nanti perlu pihak lain. Salah satunya adalah PKB. Keberadaan Pancokowi sebagai instrumen untuk memudahkan berkoalisi orientasi ke Koalisi Indonesia Persatu juga sampai hari ini masih tarik-menarik bahkan keberadaan Pak Erang Hartarto pun oleh partai lain di dalam koalisi dipertanyakan. Karena bagaimana sih kok tetap memaksakan? Padahal kalau kalian mendengar juga ini kayak begitu katanya bener atau dia dijawab di bawah oleh teman-teman reason ini disiapkan untuk Mas Ganjar padahal Garindra sama PKB menyiapkan juga inilah dinamisnya di negeri ini semoga bermanfaat Oktober November kita akan mengetahui siapa sebenarnya yang dicarangkan oleh partai politik atau gabungan like subscribe komen and share sampai jumpa Sampai jumpa